Pertanyaan selanjutnya adalah perhatikan beberapa fungsi unsur mineral berikut yang pertama membentuk matriks tulang dan gigi yang kedua membantu proses pembukuan darah yang ketiga membantu kontraksi otot dan yang keempat berpelak dalam transmisi impuls saraf berdasarkan fungsinya nama mineral dan juga akibat yang terjadi apabila tubuh mengalami defisiensi mineral tersebut adalah jadi defisiensi ini merupakan tubuh kekurangan akan mineral itu yang terjadi adalah A. Kalium menyebabkan karies B. Z besi menyebabkan anemia C. Natrium menyebabkan kejang otot D. Fosfor menyebabkan hiperkalsemia Ataukah E. Kalium menyebabkan osteoporosis Untuk menyelesaikan pertanyaan ini maka kita harus menentukan mineral apa yang memiliki fungsi-fungsi dari keempat yang telah disajikan pada soal di atas Dapat kita ketahui bahwa yang membentuk matriks tulang dan juga gigi itu merupakan fungsi dari kalsium Selain itu, kalsium juga terlibat dalam proses pembentukan darah dan membantu mekanisme kontraksi otot hingga berperan dalam transmisi impuls saraf Oleh karena itu, mineral yang dimaksud disini adalah kalsium Kalsium merupakan zat kapur atau unsur kapur yang penting bagi tubuh manusia Kalsium dapat diperoleh dari makanan seperti keju, susu, mentega, dan lain sebagainya Selain 4 yang ditunjukkan pada soal di atas terhadap fungsinya ada beberapa fungsi yang lain yaitu membantu pengaktifan kerja saraf melancarkan aliran darah mengurangi ketegangan otot atau melenturkan otot menjaga kestabilan tekanan darah menjaga keseimbangan tingkat keasaman darah menjaga kestabilan cairan tubuh mencegah terjadinya osteoporosis atau pengeroposan tulang mengurangi resiko serangan jantung mengurangi resiko terjadinya kanker usus membantu proses pembekuan darah mengatasi terjadinya kram sakit pinggang, wasir, dan juga rematik mengatasi nyeri ketika menstruasi dan menopaus mengurangi resiko penyusutan tulang selama hamil dan menyusui memperkuat akar gigi membentuk matriks tulang dan gigi berperan penting dalam perbaikan jaringan jantung setelah sekitar usia 20 tahun ke atas maka tubuh manusia ini akan mengalami penurunan jumlah kalsium sebanyak 1% per tahunnya ketika usia 50 tahun ke atas maka jumlah kandungan kalsium dalam tubuh akan menyusut sebanyak 30% ketika mencapai usia 70 tahun penurunan atau kehilangan kalsium akan mencapai 50% hal inilah mengapa yang menyebabkan orang tua ketika mengalami cedera pada tulangnya dia akan cenderung susah untuk pulih dibandingkan cedera yang dialami pada anak-anak karena regenerasi tulangnya itu akan cenderung lebih cepat dan kandungan kalsiumnya itu memang masih banyak pada anak-anak kekurangan kalsium ditandai dengan gejala seperti banyak keringat, sering lelah, lesu, gelisah, sesak nafas, hingga beberapa gejala yang lainnya nah ketika tadi ditanyakan bahwa nama mineralnya dan akibat yang dialami maka ketika terjadinya penurunan jumlah kalsium jawaban yang tepat ditunjukkan oleh jawaban yang E kalsium dan osteoporosis dimana ketika kekurangan kalsium maka dapat memicu terjadinya osteoporosis itulah pembahasan berkaitan dengan soal kali ini sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati